DING LING LING GELOMBANG-GELOMBANG Saat Xia Ping bersiap untuk perempat final di sore hari, ayahnya, Xia Chuan Liu, tiba-tiba menelepon. Halo, ayah, ada apa? Xia Ping mengeluarkan ponselnya dan menjawab. Xia Chuan Liu berteriak, Nak, selamat memasuki perempat final. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan kali ini? Tentu saja ada kemungkinan, tapi kenapa kamu bertanya tentang ini? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Chuan Liu tersenyum, Nak, kamu tidak tahu, kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui tahun ini disukai oleh perusahaan taruhan. Karena sangat populer, hampir seluruh kota memperhatikannya. Jadi perusahaan taruhan dibuka untuk bertaruh siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Peluang terendah adalah Qin Muyang, 1, 0,5, dan yang tertinggi adalah kamu, pukul 1.10. Mendengar ini, Xia Ping mengedipkan matanya dan berkata, Ayah, apakah kamu ingin berjudi? Tentu saja. Xia Chuan Liu berkata dengan penuh semangat, jika aku bertaruh kamu akan menang, itu 1 banding 10. Meskipun ayahmu miskin, dia telah mengumpulkan selama 20 tahun dan memiliki tabungan setidaknya 2 atau 300 ribu. Jika saya menang kali ini, saya akan mendapatkan 3 juta koin federal. Tidak ada peluang bagus untuk menghasilkan uang sekarang. Setelah itu, ibumu dan aku akan berkeliling dunia dan bermain sebanyak yang kita mau. Dia bangga pada dirinya sendiri. Tapi kamu adalah keluarga dari para kontestan. Bukankah berjudi seperti ini melanggar aturan? Kata Xia Ping. Xia Chuan Liu menggelengkan kepalanya, Jangan khawatir, selama aku bertaruh kamu akan menang, itu tidak melanggar peraturan. Oke, kalau begitu ayo bertaruh. Saya memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan kejuaraan. Xia Ping berkata dengan percaya diri. Xia Chuan Liu segera berkata, Aku tahu kamu sangat baik, nak, maka aku akan mempercayaimu kali ini. Setelah itu, dia menutup telepon dengan semangat, mungkin berencana untuk bertaruh. Perusahaan taruhan. Mata Xia Ping berkilat. Dengan bunyi bip, dia segera menyalakan ponselnya, proyeksi virtual, dan segera mencari halaman perusahaan taruhan kota Tiansui. Memang ada perjudian di kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui ini. Dan itu juga sangat populer. Banyak orang meninggalkan pesan di halaman ini, sepertinya menebak siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Dia melirik peluang. Seperti yang diharapkan, dia memiliki peluang tertinggi. Tidak ada yang optimis dia memenangkan kejuaraan. Bahkan jika dia mengalahkan Liu Liang, peluangnya tidak berubah sama sekali. Ngomong-ngomong, perusahaan perjudian kota Air Surgawi adalah perusahaan sah yang telah diakui oleh pemerintah federal. Dikatakan bahwa mereka sangat kaya dan memiliki nilai pasar puluhan miliar koin federal. Mata Xia Ping berkedip. Jika itu masalahnya, tidak aneh jika orang-orang di perusahaan ini tahu bahwa Kin Muyang telah maju ke alam prajurit bela diri. Jika itu masalahnya, tidak heran peluangnya tidak berubah sama sekali. Lagi pula, tidak mungkin bagi murid bela diri untuk mengalahkan murid bela diri. Peluang baginya untuk menang adalah 1 banding 10, yang bisa dimengerti. Menarik. Xia Ping mengepalkan tinjunya, ini adalah peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. Jika saya membuang 40 juta dolar federal dan menang, bukankah saya harus memberi saya kompensasi 400 juta dolar federal? Berapa banyak buku yang harus saya jual untuk mendapatkannya kembali? Saya berani bertaruh. Saya harus bertaruh. Sejujurnya, dia juga tergoda. Tidak seorang pun tidak suka memiliki terlalu banyak uang, terutama ketika ada kesempatan untuk mendapatkan ratusan juta dolar federal dengan mudah. Hanya orang bodoh yang akan menyerah. Selain itu, perusahaan perjudian kota air surgawi adalah perusahaan yang sah. Mereka tidak akan pernah mengingkari hutang mereka, dan tidak perlu khawatir pihak lain tidak dapat membayar setelah taruhan. Tentu saja, jika taruhannya terlalu tinggi, perusahaan perjudian mungkin akan menolak. 40 juta dolar federal kebetulan merupakan angka yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalaupun ada kompensasi, pihak lain mampu membelinya. Memikirkan hal ini, Siaping segera masuk ke situs web dan segera mendaftar. Kemudian, dia mengikat kartu identitasnya, kartu bank, dan menandatangani kontrak dengan efek hukum federal. Ding! Dia segera bertaruh 40 juta dolar federal bahwa dia akan memenangkan kompetisi. Setelah melakukan semua ini, Siaping menghela nafas lega. Dia mengepalkan tinjunya, tampaknya mustahil baginya untuk tidak memenangkan kejuaraan kali ini. Dia tidak bisa membiarkan 40 juta dolar federal ini sia-sia. Apalagi, begitu dia memenangkan kejuaraan kompetisi pertarungan, dia akan menerima keuntungan besar. 400 juta dolar federal adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Saat ini, di markas perusahaan perjudian kota Tian Sui, seorang karyawan segera menerima taruhan besar. Bos, seseorang bertaruh 40 juta dolar federal bahwa Siaping akan menang, seru seorang karyawan. Apakah dia gila? Dia jelas tahu bahwa peluang anak itu untuk menang adalah nol. Dia hanya membuang uangnya. Sebagai karyawan internal, dia secara alami mengetahui kekuatan sejati Kin Muyang. Tidak ada keraguan bahwa dia akan memenangkan kompetisi ini. Haha, terlalu bodoh. Bos perusahaan perjudian di sebelahnya berkata dengan bangga, ini hanya memberi kami uang. Kami mendapat 40 juta dolar federal tanpa biaya. Bagaimana mungkin ada bisnis sederhana di dunia yang dapat menghasilkan uang? Ini hanya perjudian. Bos, saya pikir lebih baik berhati-hati. Pihak lain berani bertaruh 40 juta dolar federal. Saya rasa latar belakangnya tidak kecil. Dia mungkin tahu beberapa informasi orang dalam. Wakil presiden lainnya berkata dengan waspada. Dia adalah orang yang lebih berhati-hati. Informasi orang dalam pantatku. Apakah ada orang yang tahu lebih banyak informasi orang dalam daripada kita? Bos perusahaan perjudian berkata dengan jijik, saya yakin Anda juga tahu bahwa Kin Muyang adalah seorang seniman bela diri. Ini sudah menjadi kekuatan yang melampaui kontestan lainnya. Bagaimana dia bisa kalah? Jika Kin Muyang ini adalah orang biasa, mungkin saya akan khawatir dia akan menipu, menerima suap, dan berpura-pura kalah dari kontestan lain. Tapi Kin Muyang adalah anggota keluarga Kin. Asetnya lebih dari 10 miliar. Apakah dia peduli dengan sedikit uang ini? Apakah layak mengambil risiko kehilangan seluruh wajah keluarga Kin demi sedikit reputasi? Dia menganalisis satu per satu, penuh percaya diri. Bos, kami tahu identitas orang yang bertaruh. Itu Xiaoping. Orang itu bertaruh pada dirinya sendiri. Karyawan tersebut terus menyelidiki dan juga menemukan identitas orang yang bertaruh. Ini sebenarnya Xiaoping. Anak itu dikatakan orang biasa. Ayahnya hanyalah seorang petugas penegah hukum kota. Bagaimana dia bisa mengambil 40 juta dolar federal? Wakil Presiden tercengang dan tidak percaya. Haha, ini sebenarnya Xiaoping. Bos perusahaan perjudian tertawa terbahak-bahak. Bodoh sekali. Siapa yang peduli dari mana dia mendapat begitu banyak uang? Lagipula, anak ini memberi kita uang. Bagaimana mungkin kita tidak menerimanya? Bocah ini mungkin melihat bahwa perusahaan kami mengira peluangnya untuk menang tipis dan peluangnya sangat tinggi. Dia marah dan melemparkan 40 juta dolar federal. Anak muda adalah anak muda. Perusahaan perjudian kota Tiansui kami dapat berdiri selama ratusan tahun dan menghasilkan banyak keuntungan setiap tahun. Bagaimana mungkin kami tidak memiliki beberapa trik? Untuk mendapatkan peluang yang akurat, kami bahkan menyelidiki dengan jelas berapa banyak kertas toilet yang digunakan kontestan setiap kali mereka pergi ke toilet. Anak ini masih ingin menjungkir balikan langit. Dia ingin memberi kami uang, jadi kami akan memenuhi keinginannya. Yang lainnya juga mengangguk. Tidak ada yang mengira anak ini bisa menang. Xia Ping mungkin sangat percaya diri karena dia berpikir bahwa Kin Muyang, yang berada di level yang sama dengannya, bukanlah tandingannya. Itulah mengapa dia sangat marah dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan penawaran yang besar. 152. Di sore hari, 8 besar. Xia Ping berdiri di atas panggung dan menatap lawannya. Itu adalah Jiang Yaru. Dia tidak menyangka Jiang Yaru bisa mengalahkan lawan di lapisan surgawi ke-9 dan maju ke-8 besar. Bagaimanapun, Jiang Yaru baru saja naik ke lapisan surgawi ke-8. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat Jiang Yaru lebih kuat dari yang dia bayangkan. Menantang seseorang di level yang lebih tinggi adalah hal yang mudah. Bahkan Curong juga sama. Dia juga mengalahkan seorang ahli dari sekolah menengah pertama dan berhasil melaju ke-8 besar. Namun, lawannya di delapan besar adalah Qin Mu Yang, jadi dia pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk maju ke-4 besar. Aku akhirnya menunggu kesempatan untuk melawanmu. Mata indah Jiang Yaru penuh dengan semangat juang saat dia menatap Xia Ping. Meskipun bajingan ini dibenci oleh semua orang di sekolah, dia harus mengakui bahwa kekuatannya memang sangat luar biasa. Dia telah dengan jelas melihat ini ketika dia berada di persidangan Beast Island. Kelompok penjahat kejam dan kejam itu semuanya dipenggal oleh pria ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang seniman bela diri biasa. Tapi dia tidak mau. Dia jelas lebih kuat dari pria ini sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar melampaui dia. Bagaimana Jiang Yaru bisa diyakinkan? Dan dia memiliki kepercayaan diri ini. Bahkan jika Xia Ping maju ke lapisan surgawi ke-9, dia yakin dia bisa mengalahkannya. Lawan sebelumnya juga ahli di lapisan surgawi ke-9, tapi bukankah dia masih kalah darinya? Maaf. Xia Ping memandang Jiang Yaru. Aku tidak bisa kalah darimu kali ini. Lagi pula, aku masih harus mencari uang untuk menghidupi keluargaku. Jadi kali ini, kamu harus dengan patuh mengakui kekalahan. Kalau mau dipaksakan juga tidak apa-apa. Aku akan bersikap lembut dan tidak akan menyakitimu. Matanya sangat serius. Lagi pula, dia telah bertaruh 40 juta koin federal kali ini. Begitu dia menang, dia akan mendapatkan 400 juta koin federal. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah. Mendengar ini, penonton di sekitarnya gempar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres ketika mendengar percakapan ini? Memang? Apa maksudmu aku akan lembut dan tidak akan menyakitimu? Bukankah ini yang aku katakan ketika aku pergi untuk mendapatkan kamar dengan pacarku untuk pertama kalinya? Mungkinkah keduanya menggoda di atas panggung? Menghubungkan satu sama lain? Masih ada kebutuhan untuk berhubungan dengan keduanya. Mereka sudah lama bersama. Kamu mungkin tidak tahu bahwa keduanya adalah pacar? Tidak mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Xia Ping dan Namong Wu ini berselingkuh? Mereka bahkan memesan kamar selama kualifikasi. Apa masalahnya? Kudengar wanita itu hamil selama tiga bulan. Sungguh binatang buas. Bukankah dia hanya seorang siswa sekolah menengah? Menghamili pacarmu. Apakah Anda masih memiliki kemanusiaan yang tersisa? Pantas saja dia menyuruhku bersikap lembut. Dia takut mempengaruhi janin. Banyak penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua terkejut dengan gosip ini. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa pria dan wanita di arena itu sedang menjalin hubungan. Apalagi mereka sedang hamil tiga bulan. Berita eksplosif macam apa ini? Ketika beberapa wartawan mendengar berita ini, mata mereka berbinar dan mereka sangat bersemangat. Ini adalah berita besar. Seorang gadis sekolah menengah sedang hamil, dan dia bahkan menjadi kontestan di perempat final, seorang siswa terbaik di sekolah. Berita semacam ini, tidak peduli yang mana, akan meledak, dan pasti akan membombardir seluruh kota Tian Sui. Pada saat itu, bukankah tingkat klik situs web berita mereka akan terus meningkat. Promosi, kenaikan gaji, dan bonus akhir tahun semuanya ada di kartu. Mereka bahkan memikirkan berita utama. Mengejutkan, gadis SMA hamil, ayah tidak diketahui, kontestan laki-laki di perempat final ditinggalkan, gadis hamil dikejar sampai ke arena, konyol, siapa yang salah hamil sebelum menikah. Lagu sedi gadis dibawah umur, satu mayat dengan dua nyawa, balas dendam pacar di arena. Anda. Jiang Yaru mendengar kata-kata orang banyak di sekitarnya dan langsung marah setengah mati. Wajahnya yang menawan memerah saat dia memelototi Siaping yang penuh kebencian ini. Itu semua karena omong kosong bajingan ini sehingga dia berakhir seperti ini. Tampaknya dalam kompetisi arena ini, dia tidak hanya harus mengalahkan bajingan ini, dia juga harus memberinya pelajaran dengan kejam. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Pertandingan dimulai. Wasit segera mengumumkan dimulainya pertandingan. Boom gelombang-gelombang. Begitu Wasit selesai berbicara, Jiang Yaru mulai bergerak. Langkah pertamanya seperti petir. Keterampilan bela diri tingkat tinggi, seribu Buddha Palems. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah berubah menjadi ribuan telapak tangan, asli dan palsu. Dia seperti seorang Buddha, memancarkan aura suci, khidmat dan bermartabat. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak dari kakinya, dan ketika dia menginjaknya, dua jejak kaki yang dalam muncul. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, memicu angin kencang di seluruh arena. Luar biasa, gadis ini benar-benar telah mempelajari seribu tapak Buddha. Bagaimana mungkin? Dikatakan bahwa bahkan di antara keterampilan bela diri tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, tapak seribu Buddha ini cukup untuk menempati peringkat sepuluh besar. Kekuatannya tirani, dan setelah dipelajari, melompat level untuk menantang adalah sepotong kue. Tidak heran dia bisa dengan mudah mengalahkan murid bela diri lapisan surgawi ke-9 sebelumnya. Begitu dia menggunakan seribu tangan Buddha ini, seribu tangan akan menyatu, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan digabungkan menjadi satu. Dengan satu serangan telapak tangan, kekuatannya lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari keterampilan bela diri biasa. Murid marsial lapisan surgawi ke-9 dari sebelumnya adalah seperti ini. Dia terkena serangan telapak tangan dan mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Lebih dari selusin tulang rusuknya patah, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Tapi terlalu sulit untuk mempelajari keterampilan bela diri ini. Kompleksitas gerakannya saja sudah cukup untuk membuat kepala seseorang meledak. Bahkan untuk mengingatnya saja sulit, apalagi mempelajarinya. Tanpa bakat tiada taraf, Anda bahkan tidak bisa memahaminya sama sekali. Karakter seperti itu sebenarnya hanyalah siswa dari SMA ke-95. Tidak mengherankan jika dia bersekolah di SMA pertama. Banyak penonton yang terkejut. Mereka tidak menyangka Jiang Yaru bisa menggunakan keterampilan bela diri yang begitu kuat. Budidaya seni bela diri tidak sama dengan sastra. Dalam literatur, ada seribu hamlet dalam seribu orang. Selera setiap orang berbeda, dan orang yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda tentang baik dan buruknya karya yang berbeda. Tapi apakah kultivasi seni bela diri itu kuat atau tidak, sekilas sudah jelas, dan tidak ada cara untuk memalsukannya. Boom gelombang-gelombang. Ketika telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Jiang Yaru bergabung menjadi satu, kekuatannya hampir mencapai puncaknya. Dalam sekejap, dia melangkah keluar dan menghadap ke depan ke arah dada siaping dengan telapak tangan, merobek udara. Dong! Telapak tangan ini mengenai dada siaping dengan kuat, seperti bel pagi dan gendang sore, meledak dengan suara yang renyah dan manis, dan tanah arena diguncang oleh kekuatan yang menakutkan. Dan tanah di bawah kaki siaping juga mengeluarkan lubang yang dalam, membuat suara retakan. Kekuatan telapak tangan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik murid ke sembilan surga biasa tidak bisa menahannya. Satu telapak tangan bisa ditampar, langsung melukai paru-paru, dan mematahkan tulang rusuk. Sial! Gadis ini kejam! Apakah karena siaping yang tak tahu malu ini meninggalkannya, dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan, dia menggunakan telapak tangan ini untuk mengalahkan siaping setengah mati? Apakah ini cinta legendaris yang berubah menjadi kebencian? Sekelompok orang terkejut dan tercengang. Mereka semua bisa melihat bahwa langkah ini sama sekali tidak palsu. Itu adalah pukulan puncak, sebanding dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga murid bela diri surga ke sembilan. Apa? Penonton kaget, tapi Jiang Yaru bahkan lebih kaget dari mereka. Itu karena serangan puncak telapak tangannya mendarat di tubuh siaping. Pukulan telapak tangan seribu Buddha sangat ganas, tetapi seolah-olah dia telah memukul bola kapas. 153. Bagaimana ini mungkin? Jiang Yaru sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menghadapi ahli rilem ke sembilan surga dari murid bela diri yang sebenarnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Di kompetisi 16 besar, dia mengalahkan lawannya dalam tiga langkah, yang menjadi buktinya. Tetapi ketika pukulan puncaknya mengenai pria ini, pihak lain tidak terpengaruh sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mundur beberapa langkah. Meskipun ketika dia berada di Beast Island, dia telah melihat kekuatan seni pelindung tubuh pria ini. Saat itu, pukulan terakhir dari pemimpin kelompok cita, Lin Bao, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Tapi tanpa mengalaminya sendiri, dia tidak bisa membayangkan keputusasaan yang dirasakan Lin Bao sebelum kematiannya. Jenis seni pelindungan tubuh ini terlalu abnormal dan tidak masuk akal. Apa? Tidak meyakinkan. Saya berdiri di sini dan membiarkan Anda memukul saya, tetapi Anda tidak dapat membuat saya mundur setengah langkah. Siaping memandang Jiang Yaru sambil tersenyum, menunjukkan ekspresi tenang dan tenang. Dia juga mengakui bahwa Jiang Yaru memang jenius. Fakta bahwa dia dapat mempelajari seribu tangan Buddha sudah cukup untuk membuktikan kekuatan wanita ini. Kontestan alam murid ke-9 surga ke-9 sebelumnya yang kalah dalam permainan bukanlah sebuah ketidakadilan. Tapi jika dia ingin menembus pertahanan seni perlindungan tubuh Dark North miliknya, dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Setidaknya ketika dia dipromosikan ke alam prajurit bela diri, dia mungkin memenuhi syarat untuk mencoba. Sial, aku tidak percaya pertahananmu benar-benar tak terkalahkan. Jiang Yaru tidak mau? menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, dan matanya menunjukkan api niat bertarung yang berkobar. Seribu tangan Buddha-Buddha, Buddha menyalakan seribu lampu. Tangannya menari, dan telapak tangannya yang putih tampak memancarkan lapisan cahaya putih, mengandung kekuatan yang menakutkan. Trukita berujung berkumpul di telapak tangannya, menghasilkan kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Pada saat ini, tubuhnya tampak diselimuti lapisan cahaya putih, terlihat sangat sakral, seolah-olah orang dapat mendengar nyanyian Buddha. Bang-bang-bang. Hanya dalam satu tarikan napas, ribuan telapak tangan Jiang Yaru membombardir tubuh Xia Ping, membuat serangkaian suara ledakan, memecahkan gendang telinga dan mengguncang cincin itu. Banyak debu segera muncul di sekeliling, menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh cincin. Penonton di sekitarnya semuanya tercengang, ketakutan setengah mati. Mungkinkah gadis ini benar-benar ingin membunuh Xia Ping? Jika memang begitu, bukankah dia akan membunuh suaminya? Bahkan murid bela diri lapisan surgawi ke-9 akan dipukuli sampai menjadi bubur. Kontestan yang kalah dari Jiang Yaru sebelumnya masih merasa sedikit tidak yakin, mengira dia kalah karena kecerobohannya. Namun, ketika dia melihat arti yang mendalam dari keterampilan bela diri ini, dia sangat takut sampai mengencingi celananya. Wajahnya menjadi pucat. Jika wanita ini baru saja menggunakan gerakan ini di arena, dia mungkin harus tinggal di rumah sakit selama sebulan. Larutan nutrisi pun tidak akan mampu mempersingkat waktu perawatan. Cukup. Xia Ping mengulurkan tangannya, dan dengan keras, dia menembus proyeksi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir serangan Jiang Yaru. Meraihnya, dia menariknya ke dalam pelukannya. Bajingan, apa, apa yang kamu inginkan? Jiang Yaru merasa malu dan marah pada saat bersamaan. Wajahnya benar-benar merah, hampir seperti tomat. Dia ingin berjuang sekuat tenaga, tapi kekuatan Xia Ping terlalu besar. Dia memeluknya erat-erat, membuatnya tidak mungkin melepaskan diri. Yang terpenting, untuk menggunakan makna mendalam dari seribu tangan Buddha, dia telah menghabiskan semua ki yang sebenarnya di tubuhnya. Seluruh tubuhnya lemah dan tak berdaya. Lagipula, makna mendalam semacam ini, bahkan jika dia telah maju ke lapisan surgawi ke-9 dari alam murid bela diri, dia hanya bisa menggunakannya. Sekarang dia menggunakannya seperti ini, itu menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya dan menghabiskan darahnya. Justru karena dia melihat ini, Xia Ping menghentikannya. Kalau tidak, setelah gerakan ini digunakan, Jiang Yaru mungkin tidak akan bisa bergerak selama seminggu, berbaring di ranjang rumah sakit. Kau masih menanyakan apa yang ku inginkan? Xia Ping menatap Jiang Yaru. Kamu jelas tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan jurus ini, tapi kamu tetap memaksanya. Apakah kamu ingin menghancurkan karir dao bela dirimu? Bahkan jika kamu ingin menjadi kuat, kamu masih harus mengetahui batasanmu sendiri, mengerti? Nada suaranya sangat keras. Aku, aku, Jiang Yaru merasa sangat bersalah. Dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak menggunakan gerakan ini, tetapi berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa membuat Xia Ping mundur setengah langkah, bagaimana mungkin dia mau. Tiba-tiba, darah mengalir ke kepalanya, dan dia menggunakan jurus ini. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Pada saat ini, asap menghilang, segera memperlihatkan pemandangan di arena. Banyak penonton yang langsung melihat Jiang Yaru seperti burung kecil, wajahnya memerah, dipeluk oleh Xia Ping. Sialan, dalam beberapa detik singkat ini, apa yang terjadi? Salah satu penonton tercengang. Baru saja, dia bertarung sampai mati, dan sekarang dia seperti burung kecil, dan bahkan berpelukan. Ini terlalu tidak ilmiah, saya pikir itu ilusi. Memang, tadi, gerakan gadis ini sangat ganas, seperti beruang yang ganas, tapi sekarang dia seperti burung kecil. Bagaimana seorang wanita bisa berubah begitu banyak, itu sangat tidak ilmiah. Aku hanya ingin tahu metode apa yang digunakan Xia Ping ini, apakah dia membiusnya. Untuk dapat mengendalikan T-rex betina yang lepas kendali tidak kalah sulitnya dengan mengendalikan bom nuklir yang akan meledak. Saya merasakan hal yang sama. Banyak penonton sedang berdiskusi, semua melihat pemandangan di arena dengan kaget, sama sekali tidak dapat memahami situasi ini. Luar biasa, anak-anak muda saat ini luar biasa. Metode mereka melatih wanita telah mencapai puncak kesempurnaan. Seorang paman menghela nafas. Baru saja, terlihat jelas bahwa wanita ini cemburu, dan dia membuat ulah, tetapi anak ini masih tidak takut. Dia telah lama melihat sifat wanita. Begitu dia bergerak, dia memeluk wanita itu agar dia tidak bisa melawan, dan kemudian memberinya ciuman basah, menciumnya sampai dia tidak bisa berpikir, dan kemudian semua amarahnya hilang, dan semuanya beres. Untuk beberapa wanita yang tidak masuk akal, satu ciuman sudah cukup. Jika benar-benar tidak berhasil, maka dua ciuman. Jika masih tidak berhasil, maka dia hanya bisa menggunakan senjata pamungkasnya, langsung berguling di seperai. Dia mengungkapkan pandangan yang berpengalaman, seolah-olah dia telah sepenuhnya melihat kebenaran masalah ini. Paman, sepertinya kamu punya banyak pengalaman. Orang-orang di sekitarnya sangat terkesan. Metode semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang seperti mereka, yang tidak punya pacar. Mereka hanya tahu cara membeli hadiah untuk membuju orang. Paman itu melambaikan tangannya, wajahnya penuh kesedihan. Kata yang bagus, kata yang bagus. Dulu, saya juga pria paling tampan di sekolah, pria ganas yang tak tertandingi dengan kaki di atas selusin perahu. Tapi kemudian satu kesalahan menyebabkan kesedihan abadi, dan saya menikah dengan seorang istri seberat 300 pon. Sudut matanya memerah, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang dia tidak tahan untuk mengingatnya. Paman, saya punya anggur di sini, saya ingin mendengar bagaimana Anda kehilangan pijakan. Katakan, katakan dan biarkan kami bahagia. Apa yang membuat depresi? Jika kamu tidak meludahkannya, kamu tidak akan merasa bahagia. Aku bersedia mendengarkan. Beberapa penonton sangat bergosip, menata Paman di depan mereka. 154. Uhuk-uhuk. Melihat Xiaoping dan Jiang Yaru masih berpelukan, Hakim tidak tahan lagi. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, kalian berdua, jika ingin memamerkan cinta kalian, silakan pergi ke tempat lain. Ini arenanya, dan kompetisi masih berlangsung. Perhatikan gambar Anda. Dia dengan sangat bijaksana mengingatkan keduanya. Ah. Dalam sekejap, wajah Jiang Yaru memerah seperti tomat. Dia juga menyadari betapa tak tertahankan posisinya saat ini di depan orang lain. Dan ini adalah siaran langsung. Bukankah tindakannya akan diketahui oleh semua orang di kota Tiansui? Bajingan. Jiang Yaru setengah mati karena marah. Dia sangat malu dan marah. Dia meninju dada Xiaoping. Jika bukan karena pria ini, dia tidak akan kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Sayangnya, tubuhnya lemah sekarang. Ukulan semacam ini lebih seperti anak manja. Ya Tuhan, apakah orang masih ingin hidup? Menggoda di arena. Mengapa siswa sekolah menengah saat ini begitu tidak tahu malu? Apakah ada guru yang bisa mengendalikan ini? Ini adalah cinta anak anjing. Yang cepat tangkap dan kritik mereka. Buat mereka menulis surat penyesalan. Terlalu imut. Kenapa Xiaoping yang tak tahu malu ini punya pacar yang imut? Semua wanita di dunia telah dicuri oleh pria bajingan. Tidak ada cara bagi kita orang jujur untuk hidup. Meledak. Aku berdoa ke langit agar Xiaoping segera meledak. Banyak orang yang hadir melolong dalam kesedihan dan kemarahan. Beberapa pria bahkan ingin naik dan memukuli Xiaoping. Tindakan semacam ini membawa banyak kerugian bagi mereka. Mendengar kata-kata ini, Jiang Yaru semakin malu. Dia menoleh ke Hakim dan berkata, Saya, saya mengaku kalah. Pada titik ini, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Xiaoping. Dia mungkin juga mengakui kekalahan. Kalau tidak, jika dia melanjutkan arena, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menggosipkannya? Xiaoping menang. Mendengar hal tersebut, Hakim langsung mengumumkan hasilnya. Bajingan, cepat dan biarkan aku pergi. Jiang Yaru berkata kepada Xiaoping dengan marah. Dia mendorongnya menjauh dan dengan marah keluar dari arena, dengan cepat meninggalkan garis pandang penonton. Xiaoping mengangkat bahu. Dia hanya bisa membiarkan Jiang Yaru pergi sendiri. Satu jam kemudian, pemenang perempat final diputuskan satu demi satu. Pemenangnya adalah Kin Muyang, Namong Wu, seorang siswa dari sekolah menengah pertama, dan Xiaoping. Pada akhirnya, Curong kalah dari Kin Muyang dan tersingkir dari delapan besar. Lawannya di semifinal adalah Namong Wu. Ini menarik. Xiaoping melihat urutan pertandingan dan segera menemukan bahwa lawannya di semifinal besok adalah Namong Wu. Jika dia mengalahkan Namong Wu, dia akan bertemu Kin Muyang di final. Hari kedua tiba dengan cepat, dan semifinal akan segera dimulai. Saat ini, seluruh penonton kota Tian Sui memperhatikan. Bagaimanapun, ini adalah semifinal, dan final sebenarnya akan diadakan pada sore hari. Juara kompetisi pertarungan tahun ini akan ditentukan. Selain itu, perusahaan taruhan menambah bahan bakar ke api, terus-menerus memasang iklan di televisi dan meningkatkan publisitas, menyebabkan kompetisi tahun ini menjadi sangat populer. Pemirsa yang tak terhitung jumlahnya memperhatikannya. Di atas panggung, Xiaoping dan Namong Wu saling memandang. Xiaoping. Namong Wu memandang Xiaoping di depannya dengan ekspresi sangat tenang, seolah dia benar-benar lupa apa yang terjadi di kualifikasi. Kamu memang kuat, menurut budidaya seni bela diri saya saat ini, saya mungkin bukan lawanmu. Setelah melihat Xiaoping berkompetisi beberapa kali, ditambah dengan tabrakan di kualifikasi, meskipun Namong Wu sangat percaya diri, dia juga tahu bahwa dia bukanlah lawan pria ini. Ini bukan karena dia merasa rendah diri, tetapi karena dia tahu batasannya. Jadi, saya mengaku kalah dalam pertandingan ini. Pada titik ini, Namong Wu menoleh dan berkata kepada Wasit. Mengaku kalah. Xiaoping mengedipkan matanya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ketika Wasit mendengar ini, dia tercengang. Mereka sudah berada di semifinal, tapi sebenarnya ada yang mengaku kalah sebelum pertarungan dimulai. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, betapapun lemahnya dia, dia harus berusaha untuk mengetahuinya. Protagonis kompetisi ini bukan aku. Aku menantikan pertemuanmu dengan Qin Muyang. Siapa yang lebih kuat? Namong Wu menatap Xiaoping dalam-dalam. Mengabaikan Wasit, dia berbalik dan meninggalkan ring, memilih untuk mengaku kalah. Melihat ini, Wasit tidak punya pilihan selain mengumumumkan, Namong Wu mengaku kalah, Xiaoping menang. Tiba-tiba, penonton di arena dan bahkan penonton di TV meledak tak percaya. Mengaku kalah, Namong Wu justru memilih untuk mengaku kalah. Pertarungan bahkan belum dimulai. Apakah ini lelucon? Ini bisnis yang teduh. Pasti ada bisnis yang teduh di sini. Biarkan saya memberitahu Anda. Seseorang telah mengungkapkan bahwa Namong Wu adalah pacar Xiaoping ini. Dikualifikasi, dia tidak tahan kesepian dan langsung mendapat kamar bersamanya. Keduanya sudah lama bersama. Bagaimana mereka bisa bertarung? Dan Namong Wu ini bukan satu-satunya pacar Xiaoping yang tidak tahu malu ini. Jiang Yaru dari SMA 95 itu juga salah satunya. Dia bahkan punya selusin pacar. Bajingan yang ekstrim. Sudah terlalu banyak untuk punya pacar, tapi sebenarnya dia punya lebih dari selusin. Apakah bajingan ini bahkan manusia? Alasan mengapa begitu banyak bujangan di generasi kita adalah karena orang ini yang menempati jamban tetapi tidak buang air besar di dalamnya. Kata-kata ini kasar, bukan. Penonton gempar. Semua orang berteriak bahwa ada cerita orang dalam. Kerumunan melonjak. Sialan. Di perempat final, dia bertemu dengan pacar nomor satu. Di semifinal, dia bertemu dengan pacar nomor dua. Mengapa hidup bocah ini begitu baik? Dia pada dasarnya dijamin masuk final. Tidak ada keadilan di dunia ini. Kompetisi macam apa ini? Ini pada dasarnya adalah pameran pacar. Apakah tidak ada yang peduli dengan kecurangan terang-terangan seperti ini? Dalam jangka panjang, apakah masih ada keadilan dalam kompetisi duel SMA ini? Mungkin siaping ini adalah juara yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan wali kota telah disuap. Bukankah itu berarti kinmu yang pasti akan kalah? Bahkan keluarga kin tunduk pada kekuatan bocah ini. Apa latar belakang bocah ini? Mungkinkah dia anak presiden? Saya mendengar bahwa ayahnya adalah petugas penegak hukum kota. Dia memiliki latar belakang pemerintahan. Banyak penonton yang berdiskusi. Beberapa orang yang bertaruh pada Namong Wu untuk menang bahkan lebih marah lagi. Kali ini, semua uang mereka habis sia-sia. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka bahkan berpikir untuk membunuh siaping. Namun, ada juga orang yang menyelidiki latar belakang siaping. Dia adalah orang yang benar-benar biasa. Keluarga banyak orang bahkan lebih baik daripada keluarganya. Mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana bocah ini berhasil menipu dalam kompetisi. Mungkinkah dia hanya mengandalkan kemampuan seorang gigolo? Apakah dia mengandalkan hidup dari wanita untuk mencapai level ini? Jika itu yang terjadi, maka kemampuannya untuk menjemput perempuan agak terlalu kuat. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa menghentikan siaping untuk maju ke final. Sore harinya, perhatian semua orang tertuju pada final kompetisi duel SMA ini. Kin Muyang juga berhasil mengalahkan lawannya dan berhasil melaju ke final. 155. Di arena final, semua orang menonton. Siaping. Kin Muyang menatap siaping yang berdiri di depannya, matanya merah. Akhirnya, pertandingan antara kamu dan aku ada di sini. Sangat bagus, sangat bagus. Kamu tidak dikalahkan oleh orang lain, tetapi berdiri di depanku tanpa cedera. Ini patut dipuji. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku bertahan menunggu kesempatan ini? Dua hari? Dua hari penuh. Aku tidak pernah bertahan begitu lama dalam hidupku. Tapi untuk mengalahkanmu di depan seluruh kota Tiansui dan benar-benar menginjakmu di bawah kakiku, aku masih bertahan. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dibawa bajingan ini kepadanya dikualifikasi. Jika bukan karena pria bernama Siaping ini, Kin Muyang tidak akan dipukuli begitu parah. Dia akan dikeroyok oleh puluhan orang dan dipukuli hingga menjadi kepala babi. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. Belum lagi pria ini justru berani merayu Namong Wu di depan banyak orang dan membuat skandal. Siapa di seluruh kota Tiansui yang tidak tahu bahwa dia menyukai Namong Wu? Namong Wu telah lama menjadi eksklusifnya. Tapi anak ini justru berani membiarkan Namong Wu menari sendirian untuknya. Ini hanya mengenakan topi hijau di kepalanya. Jika Kin Muyang masih bisa menanggung penghinaan seperti itu, dia akan menjadi kura-kura selama 10 ribu tahun. Siapa yang akan memandangnya, Kin Muyang, dan siapa yang akan memberi muka pada keluarga Kin? Meskipun aku mengerti apa yang kamu rasakan saat ini, tidak mungkin kamu mengalahkanku. Aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Kin Muyang dengan tenang. Dia memiliki sikap seorang Grandmaster. Pasti menang. Mendengar hal tersebut, Kin Muyang langsung tertawa. Dia tertawa sangat keras. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan setelah mengalahkan beberapa ahli di surga kesembilan alam murid bela diri dan mengalahkan sampah seperti Liu Liang? Apakah Anda bahkan tidak menempatkan saya, Kin Muyang, di mata Anda? Boom gelombang-gelombang. Begitu suaranya jatuh, aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari kakinya, langsung menghancurkan arena dan membentuk dua lubang besar yang dalam. Gelombang energi primer yang menakutkan menyebar dari tubuh Kin Muyang, tampaknya menutupi seluruh tubuhnya. Auranya terus naik, dan dia tampak seperti gunung kecil, memutar udara di sekelilingnya. Tidak mungkin, Kin Muyang benar-benar dapat melepaskan energi vitalnya. Mungkinkah dia telah maju ke alam prajurit bela diri? Seorang penonton yang berpengetahuan luas segera melompat kaget, melihat tindakan Kin Muyang dengan tidak percaya. Menurut pengetahuannya, hanya ahli martial realm yang mampu melakukan ini. Dia telah maju ke alam seniman bela diri. Tidak mungkin, apakah Kin Muyang ini cabul? Dia hanya seorang siswa sekolah menengah, namun dia sudah maju ke alam prajurit bela diri. Ini menantang surga. Seorang penonton juga terkejut. Mereka semua tahu betapa sulitnya untuk maju ke alam prajurit bela diri dan mencapai kemampuan untuk melepaskan energi sejati. Bahkan seniman bela diri biasa perlu menghabiskan beberapa dekade sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menerobos. Beberapa orang bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan sepanjang hidup mereka. Mereka hanya bisa terjebak di dunia ini, tidak dapat menerobos dalam kehidupan ini. Namun, Kin Muyang telah menembus ke alam seniman bela diri pada usia 18 tahun. Jika ini bukan menantang surga, lalu apa? Pantas saja Kin Muyang begitu percaya diri. Ternyata dia telah maju ke alam prajurit bela diri. Siaping ini sudah selesai. Tidak peduli seberapa menantang kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan ahli alam prajurit bela diri. Belum lagi mengalahkannya, akan luar biasa jika dia bahkan bisa melukai rambut seorang ahli rilem martial warrior. Siaping ini sudah tamat. Dia akan dikalahkan oleh Kin Muyang dengan satu pukulan. Tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Kasihan Siaping. Dengan kemampuannya untuk menjemput gadis-gadis, dia dengan lancar maju sampai ke final. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bersinar, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius tiada taraf, Kin Muyang. Kesenjangannya terlalu besar. Dia benar-benar hancur. Seperti yang diharapkan dari sekolah menengah nomor satu di kota Tian Sui. Itu memang sekolah raja. Fondasinya terlalu dalam. Hanya mimpi bagi sekolah lain untuk memenangkan kejuaraan. Peluangnya hampir nol. Banyak penonton terkejut lagi dan lagi. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Kin Muyang. Apa yang dimaksud dengan ahli alam seniman bela diri berusia 18 tahun? Dia adalah Grandmaster seni bela diri masa depan dengan masa depan yang menjanjikan. Dia adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam satu dekade. Dan Kin Muyang ini sangat jenius. Tidak tahu malu, perusahaan perjudian sangat tidak tahu malu. Pantas saja peluang kemenangan Kin Muyang sangat rendah. Sepertinya mereka sudah lama mengetahui kekuatan sejati Kin Muyang, jadi mereka melakukan ini. Saya mengatakan bahwa peluang perusahaan judi untuk memenangkan Kin Muyang sangat rendah. Memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Lebih sulit menghasilkan uang dari perusahaan judi ini daripada naik ke surga. Semakin tua, semakin bijak. Aku ditipu oleh perusahaan perjudian lagi. Awalnya aku mengira bisa menang dengan taruhan kecil kali ini. Aku ingin bertaruh pada siaping untuk menang dan mendapatkan bonus 10 kali lipat. Aku tidak melakukannya berharap untuk kalah lagi. Jika Anda ingin menipu uang dari perusahaan perjudian, Anda sebaiknya merampoknya. Judi itu berbahaya. Jika kamu berjudi seumur hidup, itu akan membawa bencana bagi tiga generasi keluargamu. Setiap orang harus menganggap ini sebagai peringatan. Sekelompok penjudi berteriak dan mengutuk. Semua wajah mereka berwarna hijau. Mereka semua adalah orang-orang yang bertaruh pada siaping untuk menang. Mereka awalnya ingin menghasilkan banyak uang, tetapi mereka tidak menyangka akan ditipu. Namun, ada juga beberapa orang yang bertaruh pada Kin Muyang untuk menang. Lagi pula, peluangnya sudah terbentang, dan banyak orang tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Sekarang tampaknya itu benar. Kin Muyang menyembunyikan kekuatannya dan dipromosikan ke alam prajurit bela diri. Melihat pemandangan ini, bos perusahaan judi dan yang lainnya semuanya menang. Kali ini mereka menghasilkan banyak uang. Sepertinya siaping kalah kali ini. Di bawah penonton, Curong, Jiang Yaru, dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika semua orang adalah pembangkit tenaga listrik di surga ke-9 murid bela diri, mereka mungkin masih bisa bertarung, tetapi jarak antara alam murid bela diri dan alam prajurit bela diri terlalu besar. Kekuatan serangan truki saja lebih dari 10 kali lebih kuat. Bagaimana mereka bisa bertarung? Itu hanya mengintimidasi para noob. Itu takdir. Siaping hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bertemu dengan monster. Itu bukan kesalahan pertempuran. Kepala sekolah, Kyuk Su, juga menggelengkan kepalanya. Meskipun sedikit menyesal, siaping bisa pergi ke final jauh di luar dugaannya. Bahkan jika dia kalah dalam permainan di sini, itu sudah cukup untuk memenangkan kejayaan tertinggi bagi SMA ke-95. Haha, siaping yang tak tahu malu ini akhirnya kalah. Hebat, akhirnya seseorang bisa menghentikan bajingan ini. Jika kita benar-benar membiarkan orang ini memenangkan kejuaraan, saya tidak tahu seberapa jauh dia akan pergi. Ketika kita kembali ke sekolah, tidak akan ada tempat bagi kita. Bukankah kita semua harus mengandalkan nafasnya untuk bertahan hidup? Untungnya, masih ada orang yang cakap di kota Tiansui. Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini terus menjadi sombong. Tuhan punya mata, Tuhan punya roh. Siong Batian dan yang lainnya yang telah dilukai oleh siaping semuanya melihat ke langit dan menghela nafas, air mata mengalir di wajah mereka. Akhirnya, ada seorang pria saleh yang berdiri untuk menghentikan bajingan ini. Sungguh suatu berkah. 156. Saat ini, di ruang VIP Stadion Kota Tiansui, sekelompok jagoan sedang menonton kompetisi. Mereka menyaksikan arena melalui video dan hanya menonton dengan tenang. Ketika mereka melihat Kin Muyang mengungkapkan kultifasi alam prajurit bela diri, mereka semua terkejut. Dia baru berusia 18 tahun, tapi dia sudah maju ke alam prajurit bela diri. Kultifasi semacam ini sangat menakjubkan. Wali Kota Kin, putramu luar biasa. Dia pasti akan menjadi Grandmaster Marsial Dao di masa depan. Akan mudah baginya untuk memperkuat keluarga Kin. Beberapa leluhur keluarga Kota Tiansui berkata kepada Wali Kota Kinfei. Dibandingkan dengan keturunan mereka, jaraknya terlalu besar. Kamu terlalu baik, kamu terlalu baik. Itu hanya pencapaian yang tidak penting. Tidak layak disebut, tidak layak disebut. Mendengar ini, Wali Kota Kinfei sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat nyaman di hatinya, tetapi dia tetap berbicara dengan rendah hati. Karena ada tembakan besar yang nyata di sini. Di depan tembakan sebesar itu, jika dia terlalu sombong saat ini, dia takut akan meninggalkan kesan buruk. Memang, dia berbakat. Tria tua berpakaian putih yang duduk di depan sedikit mengangguk. Meskipun dia telah melihat seniman bela diri jenius yang tak terhitung jumlahnya, dia juga mengakui bahwa Kin Mu yang berbakat dan akan memiliki masa depan yang baik. Terima kasih atas pujiannya, Penatua Fang. Wali Kota Kinfei langsung sangat gembira. Jika putranya disukai oleh Penatua Fang, dia mungkin akan segera menerbangkan dahan dan menjadi burung Phoenix. Masa depannya mungkin tidak terbatas. Leluhur keluarga Kota Tian Sui lainnya semua iri dan cemburu. Mereka benar-benar bisa mendapatkan pujian Penatua Fang, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta mereka untuk tidak memiliki keturunan yang luar biasa? Saat ini, di arena, mendengar sorakan penonton di sekitarnya, Kin Mu yang semakin bangga. Dia melihat ke langit dan berteriak, Apakah kamu mendengar ini? Apakah kamu mendengar sorak-sorai seperti ini? Apakah kamu mendengar dukungan seperti ini? Siaping, kamu benar-benar jahat. Mengalahkanmu di sini adalah hal yang dinanti-nantikan semua orang. Kamu benar-benar antagonis. Dan aku, Kin Mu yang, akan sepenuhnya mengalahkanmu dan menjadi pahlawan. Aku akan menjadi pusat perhatian semua orang dan menjadi juara. Dia sudah menulis naskahnya. Di depan penonton Kota Tian Sui yang tak terhitung jumlahnya, dia akan benar-benar mengalahkan Siaping, menginjak-injaknya sampai mati, mempermalukan martabat Siaping, memukulinya seperti anjing mati, dan menunjukkan basis kultivasi seni bela dirinya yang tak terkalahkan. Dia akan memberitahu seluruh Kota Tian Sui, dan yang terpenting, memberitahu Namong Wu pria seperti apa yang pantas untuknya dan pria seperti apa yang memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Ingin mengalahkanku, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Siaping memandang Kin Mu yang dengan acuh tak acuh. Dia tidak tergerak dan masih terlihat setenang biasanya. Kamu masih berpura-pura. Melihat Siaping masih setenang biasanya, Kin Mu yang langsung marah. Dia mengira bocah ini masih berpura-pura keren di saat seperti ini. Ini membuatnya sangat marah. Namun, dia juga tahu bahwa beberapa orang seperti ini. Mereka tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati itu, dan Siaping juga orang seperti itu. Siaping, apakah kamu tahu apa itu alam prajurit? Kin Mu yang melihat ke langit dan meraung. Wajahnya ganas. Melalui acu poin Bai Hui, melepaskan truki, Hundred Steps Divine Fish, truki sangat padat. Kekuatannya lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari alam murid bela diri. Ini adalah alam murid bela diri, yang memiliki kekuatan jauh di atas alam murid bela diri. Aku bisa mengalahkan seratus sampah sepertimu di surga kesembilan alam murid bela diri. Dia mengulurkan jari dan menatap Siaping. Dia mencibir, Kamu bilang kalau aku ingin mengalahkanmu, aku harus punya kemampuan. Apakah kamu bercanda? Jika yang kuat di alam murid bela diri tidak memiliki kemampuan, menurut Anda apakah yang lemah di alam murid bela diri memiliki kemampuan? Sejujurnya, aku hanya perlu satu jari untuk mengalahkanmu sekarang. Dalam tarikan nafas, aku bisa mengalahkanmu seperti anjing mati. Anda tidak akan bisa menggerakkan tubuh Anda. Apakah kamu tahu itu? Bahkan seperti ini, kamu masih berani berpura-pura tenang di depanku. Kamu hanya mengejar kematian. Dengan keras, begitu suara jatuh, wasit langsung membunyikan bel pertandingan dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Pergi ke neraka. Dalam sekejap, Kin Mu yang bergerak. Dia tidak tahan dengan Siaping sedetik pun. Ketika dia melihat wajah bajingan ini, dia ingin segera memukulinya menjadi anjing mati. Seni mendalam dari lima tangan pembunuh tertinggi, pemotongan dunia. Dengan tamparan, True Ki dilepaskan. Yang mengejutkan, Ki bergetar dan berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya, memotong udara. Seluruh arena tampaknya terbelah dua oleh Ki ini. Banyak penonton yang terkejut. Ini adalah kekuatan tirani dari alam murid bela diri. Setelah True Ki dirilis, itu bisa membelah batu dan membelah emas. Itu bisa membunuh musuh melalui udara. Kekuatan serangannya lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Sekarang sepertinya memang begitu. Jika seorang ahli di surga kesembilan dari alam murid bela diri terkena telapak tangan ini, diperkirakan tubuhnya akan terkoyak. Bahkan jika dia diselamatkan tepat waktu, paru-parunya akan terluka parah dan tubuhnya akan tercabik-cabik. Rasanya seperti dieksekusi oleh seribu luka. Diperlukan setidaknya satu tahun perawatan untuk pulih. Boom gelombang-gelombang. Seperti yang diharapkan penonton, Siaping bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi di hadapan telapak tangan ini. Telapak tangan mendarat dengan kokoh di dadanya. Segera, ledakan mengerikan datang dari seluruh arena. Ki bergetar, mengaduk pasir, menutupi langit dan bumi. Asap dan debu mengepul, dan retakan besar muncul di tanah arena. Wasit di sebelahnya terkejut. Dia ingin segera bergegas menyelamatkan kontestan dan menarik Siaping keluar dari arena untuk perawatan darurat. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat Siaping masih berdiri utuh di arena, menatap Kin Muyang. Mustahil. Kin Muyang menatap Siaping dengan tak percaya. Kamu terkena lima tangan pembunuh tertinggiku, pukulan telak dari surga pertama dari alam murid bela diri. Mengapa kamu tidak jatuh? Mengapa kamu tidak menjadi anjing mati? Tidak, situasinya benar-benar salah. Naskahnya tidak ditulis seperti ini. Melihat Siaping masih aman dan sehat, dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kamu ingin mengalahkanku dengan kekuatan seperti itu. Siaping memandang Kin Muyang dengan samar dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat. Bahkan jika kamu maju ke surga pertama dari alam murid bela diri, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Jika kamu ingin mengalahkanku, biarkan ayahmu datang. Dia tenang dan tenang. Dia mengoperasikan skill perlindungan tubuh Dark North dan sudah dalam posisi tak terkalahkan. Jika seseorang ingin mematahkan pertahanannya, mereka harus setidaknya berada di surga kedua dari alam murid bela diri. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kin Muyang meraung, wajahnya ganas, dan hati taunya runtuh. Dia dengan panik menunjukkan lima tangan pembunuh tertinggi. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir tubuh Siaping, mengeluarkan suara seperti guntur dan genderang perang. Tetapi bahkan setelah puluhan telapak tangan, Siaping masih tidak bergerak. Belum lagi jatuh, dia bahkan tidak mundur selangkah. Sialan, jatuh cinta padaku, jatuh cinta padaku, segera jatuh cinta padaku. Kin Muyang berteriak panik. Dia gila, cepat dan berubah menjadi anjing mati, berubah menjadi anjing mati untukku. Sangat menyebalkan, pergilah. 157 BOOM GELOMBANG-GELOMBANG Kin Muyang tidak menyangka Siaping tiba-tiba menyerang. Dia tertangkap basah dan dihantam oleh kekuatan puluhan ribu kilogram. Seolah-olah dia telah menabrak sesuatu dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan beberapa suara pecah, meskipun dia adalah seorang ahli di alam prajurit bela diri, dia tidak terkalahkan. Setelah terkena kekuatan yang begitu menakutkan, lebih dari selusin tulang rusuknya patah. Bahkan ada cetakan telapak tangan berwarna merah di dadanya. AH! Kin Muyang berteriak saat tubuhnya terbang mundur dan membentur tanah dengan keras. Dia meluncur lebih dari selusin meter dan mencapai tepi arena. Dia satu langkah lagi dari jatuh. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Apakah kamu mengaku kalah? Siaping datang ke depan Kin Muyang dan menatapnya dengan dingin dan kejam. Mengaku kalah. Saya adalah murid dari keluarga Kin dan ahli nomor satu dari sekolah menengah nomor satu kota Tiansui. Bagaimana saya bisa mengakui kekalahan kepada Anda? Anda sedang bermimpi? Apakah Anda tahu itu? Kin Muyang berteriak dengan marah. Dia merasa seolah-olah hatinya digigit semut yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat memalukan. Dialah yang ingin menghajar orang ini seperti anjing mati. Tapi sekarang, dia dipukuli seperti anjing mati oleh bajingan ini. Hanya satu pukulan telah menghancurkan semua kekuatan tempurnya. Dia tidak tahan penghinaan seperti itu sama sekali. Sebelum kompetisi dimulai, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia adalah seorang ahli di alam prajurit bela diri, tapi dia bukan tandingan bajingan Siaping ini. Siaping telah menghancurkannya dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mengakui kekalahan? Siaping memandang Kin Muyang dengan acuh tak acuh. Hanya satu gerakan dan kamu sudah lumpuh. Dengan keadaanmu saat ini, berapa banyak lagi gerakan yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika Anda ingin pamer, Anda harus melihat situasinya. Meskipun kamu dulunya adalah ahli nomor satu di sekolah menengah nomor satu, itu hanya di masa lalu. Setelah hari ini, kamu tidak akan lagi. Kamu harus menerima kenyataan, mengerti. Mendengar ini, Kin Muyang sangat marah hingga meledak. Dia berkata dengan marah, terima kenyataan. Kamu hanya sampah dari sekolah kelas tiga. Kamu ingin menggantikanku sebagai ahli nomor satu dan mengalahkanku. Apakah kamu bercanda? Aku tidak akan pernah mengakui ini. Tidak pernah. Dengan keras, dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti pegas, penuh dengan daya ledak. Dia segera melompat, mengepalkan tinjunya, dan meninju ke arah Siaping. Bahkan jika dia harus menghabiskan sisa kekuatannya, dia akan mengalahkan bajingan sombong ini dan mempertahankan reputasinya. Bodoh! Siaping bahkan tidak melihat Kin Muyang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kin Muyang. Kin Muyang langsung dikirim terbang. Ah! Kin Muyang mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Beberapa gigi depannya tanggal, bercampur darah. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara seperti gasing yang berputar. Bang! Setelah itu, dia jatuh dari langit dan dengan keras menghancurkan arena. Dia dihancurkan sampai pusing, dan bahkan lima atau enam tulang di tubuhnya patah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengakui bahwa aku bisa mengalahkanmu? Kamu terlalu sombong. Siaping berdiri di arena dan menatap Kin Muyang, yang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Ingat, tetap low profile di masa depan. Jangan menyebut dirimu ahli nomor satu dengan begitu mudah. Mendengar ini, Kin Muyang sangat marah hingga muntah darah. Paru-parunya akan meledak. Bajingan ini telah menang, tetapi dia masih mengejeknya dan menyuruhnya untuk tidak menonjolkan diri. Dia adalah ahli nomor satu dari sekolah menengah pertama dan tak terkalahkan. Dia selalu menjadi orang yang mengatakan kata-kata seperti itu kepada lawannya yang kalah. Dia belum pernah diajak bicara seperti ini sebelumnya. Ini seperti menamparkan wajahnya lebih dari selusin kali. Wajahnya bengkak. Dengan tamparan, mulut Kin Muyang berbusa. Lehernya miring, dan kiserta darahnya mengalir deras ke kepalanya. Dia pingsan di tempat. Kin Muyang jatuh dari arena. Siaping menang. Melihat hal tersebut, wasit langsung mengumumkan hasil pertandingan. Dia menatap Siaping dengan kaget. Dia benar-benar telah mengalahkan Kin Muyang, yang memiliki kekuatan alam seniman bela diri, hanya dengan satu gerakan. Ini sungguh luar biasa. Tidak mungkin. Siaping, bajingan itu, menang. Kin Muyang adalah ahli alam seniman bela diri. Dia adalah ahli alam seniman bela diri. Lelucon yang luar biasa. Lelucon ini sudah keterlaluan. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Kin Muyang tidak mungkin kalah. Apa yang sedang terjadi? Melihat hasil pertandingan tersebut, banyak penonton yang tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Seorang ahli alam seniman bela diri yang bermartabat. Kin Muyang, benar-benar kalah. Apalagi, dia tidak kalah dengan satu gerakan pun. Dia dipukuli dan dikalahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Apakah ada yang pernah melihat ini sebelumnya? Apakah ada yang pernah melihat sesuatu seperti ini? Seorang ahli alam seniman bela diri yang bermartabat tidak dapat mengalahkan ahli alam murid bela diri. Sebaliknya, dia dipukuli seperti anjing mati tanpa kekuatan untuk melawan, teriak seorang penonton. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Ini karena adegan ini benar-benar menumbangkan imajinasi semua orang. Biasanya, ada perbedaan besar antara alam seniman bela diri dan alam murid bela diri. Itu tidak mungkin untuk menang. Biasanya, seharusnya siaping yang dipukuli seperti anjing mati. Namun, situasinya sangat berbeda. Pertarungan semacam ini terjadi di bawah pengawasan penonton yang tak terhitung jumlahnya dan di bawah kamera definisi tinggi. Mustahil untuk memalsukannya. Ya Tuhan, siaping ini menantang surga. Benar-benar menantang surga. Dengan kekuatan seniman bela diri surga ke-9, dia benar-benar mengalahkan Kin Muyang dari alam seniman bela diri seperti anjing mati. Ini sungguh luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya sama sekali. Bagaimana bisa siaping yang tak tahu malu ini begitu kuat? Saya tidak percaya itu. Apakah dia membius Kin Muyang? Kalau tidak, bagaimana celahnya bisa begitu besar? Itu bukan cara untuk melawan. Beraninya kau membiusnya. Kin Muyang adalah anak dari keluarga Kin. Siapa yang berani memberinya obat? Siapa yang bisa memberinya obat? Tidak ada keraguan bahwa ini adalah celah kekuatan. Itu tidak bisa dibuat sama sekali. Meskipun Kin Muyang ini dipromosikan ke alam seniman bela diri pada usia 18 tahun, ini sudah menjadi jenius yang langka dalam 10 tahun. Tetapi apa yang terjadi dengan siaping ini? Hanya surga ke-9 dari seniman bela diri, dia bisa mengalahkan ahli alam seniman bela diri. Apakah ini monster? Kin Muyang benar-benar sengsara. Dia dipromosikan ke alam seniman bela diri dan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Dia ingin mengalahkan siaping di depan mata semua orang dan membalaskan dendam dirinya sendiri. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan dipukuli dengan sangat menyedihkan? Apa ada yang lebih menyakitkan dari ini? Diperkirakan ini akan menjadi bayangan psikologis. Banyak penonton yang emosional dan kaget. Ini adalah pertempuran legendaris. Hal seperti itu belum pernah terjadi dalam 100 tahun sejarah kota Tian Sui. Ini adalah pertama kalinya. Di kompetisi sebelumnya, ada juga beberapa jenius yang dipromosikan ke alam seniman bela diri. Mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Mereka dengan mudah memenangkan kejuaraan tahun itu dan menjadi legenda. Tapi tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik di alam seniman bela diri surga ke-9 yang dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik di alam seniman bela diri dan memenangkan tempat pertama dengan cara ini. 158. Dia benar-benar mengalahkan Qin Muyang, yang berada di langit pertama alam prajurit bela diri. Dia terlalu kuat. Jiang Yaru juga melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Sebelumnya, dia mengira Xia Ping akan kalah. Lagi pula, tidak mungkin untuk mengalahkan ahli rilem martial warrior. Tapi sekarang, Qin Muyang dipukuli seperti anjing mati oleh Xia Ping. Adegan ini tidak terbayangkan olehnya. Kekasih masa kecilnya, yang awalnya membutuhkan dia untuk diurus, kini telah tumbuh menjadi seorang ahli yang jauh melampaui dia. Dia berdiri di puncak seluruh sekolah menengah kota Tian Sui, menginjak-injak semua sekolah menengah atas. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Curong mengepalkan tinjunya. Dia sangat tidak mau. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pria yang penuh kebencian ini dalam hidup ini dan membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak kehilangan kepercayaan diri. Pada waktunya, dia pasti akan maju ke alam prajurit bela diri dan bersaing dengan bajingan ini lagi. Dia benar-benar mengalahkan Qin Muyang dan memenangkan kompetisi. Ini luar biasa. Guru wali kelas, Kyuxue, juga sedikit terkejut. Dia juga sedikit terkejut. Menurut ranah seni bela dirinya, dia sebenarnya tidak bisa melihat metode apa yang digunakan Xia Ping untuk menang. Dia tidak bisa melihat kekuatan tempur yang kuat yang dimiliki Xia Ping sama sekali. Itu sangat tersembunyi. Tapi begitulah seniman bela diri. Apakah mereka kuat atau tidak, mereka akan tahu setelah bertengkar. Teori apa, evaluasi orang lain apa, reputasi apa, del, dengan pukulan, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang ahli sebenarnya. Tidak ada tikungan dan belokan lainnya. Seseorang tidak yakin. Datang saja dan bertarung. Ketika Gao Wan, Yang Wei, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua meratap seolah kehilangan orang tua mereka. Sampah, Kin Muyang itu sampah. Seorang ahli rilem prajurit bela diri yang bermartabat bahkan tidak bisa mengalahkan bajingan Xia Ping ini. Dia bahkan mengatakan bahwa Kin Muyang adalah seorang jenius. Saya pikir dia benar-benar sampah. Apa gunanya memiliki dia? Sekarang Xia Ping ini memenangkan kejuaraan, aku tidak tahu betapa sombongnya dia di sekolah di masa depan. Aku khawatir selama dua bulan ke depan, sampai lulus, kita akan diselimuti bayangannya. Sial, pria ini, dia, adalah, seks. Sial, pertama, tak tahu malu. Sebelumnya, menjemput gadis yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia memiliki gelar juara, saya tidak tahu berapa banyak gadis yang akan dirugikan. Sekelompok orang tidak mau. Mereka mengertakkan gigi dan menatap Xia Ping yang menang di atas panggung. Mereka semua tidak yakin bajingan ini memenangkan kejuaraan dan ingin naik dan mengalahkan bajingan ini. Namun, Yang Wei dan yang lainnya hanya tidak mau dan marah, tetapi para petinggi perusahaan perjudian kota Tiansui semuanya tampak seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Suasana hati mereka benar-benar putus asa. Tidak mungkin, bajingan Xia Ping ini benar-benar menang. Lelucon ini sudah keterlaluan, sama sekali tidak lucu. Banyak petinggi tercengang. Mereka melihat hasilnya di TV dengan tak percaya. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Adapun CEO perusahaan perjudian, dia lumpuh di kursi, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Begitu Xia Ping menang, mereka harus memberi kompensasi 400 juta koin federal, dan orang lain yang bertaruh juga harus memberi kompensasi. Mereka secara kasar memperkirakan bahwa mereka harus membayar setidaknya 1 miliar koin federal kali ini. Ilusi? Ini benar-benar sebuah ilusi. Bagaimana seorang murid bela diri bisa mengalahkan seorang prajurit bela diri? CEO perusahaan perjudian menjadi gila. Ia masih tidak percaya dengan kenyataan ini. Benar? Aku perlu tidur sekarang. Aku akan bisa melihat berita kemenangan Kin Muyang besok. Dia panik dan hanya bisa berbohong untuk menghibur dirinya sendiri. Seorang karyawan senior di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bos, bangun. Kin Muyang memang kalah. Dia kalah di depan semua orang. Ini sama sekali bukan ilusi. CEO perusahaan perjudian putus asa. Bagaimana mungkin itu bukan ilusi? Sekarang bajingan Xia Ping menang, kita harus memberi kompensasi 400 juta koin federal. Itu keseluruhan 400 juta. Itulah keuntungan tahunan kami. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Karyawan senior lainnya sangat dirugikan. Setelah kehilangan beberapa ratus juta, bonus akhir tahun mereka akan hilang. Mereka bahkan mungkin harus di PHK. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka. Di bawah undang-undang federal, siapapun yang ingin mengingkari kata-katanya akan dikirim ke penjara atau bahkan dieksekusi. Tidak ada yang berani menantang hukum yang begitu kejam. Mereka tidak punya pilihan selain memberi kompensasi. Lain kali bajingan itu ingin berjudi, kamu pasti tidak bisa menerima taruhannya, kata CEO perusahaan perjudian itu dengan galak. Dia hanya bisa membuat perlawanan lemah semacam ini sekarang. Di ruang VIP Stadion Kota Tiansui. Sekelompok tembakan besar juga melihat pemandangan ini, dan mereka juga terpana. Mereka juga berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan adegan seperti itu muncul. Kin Muyang, yang tak terkalahkan dan yakin akan memenangkan kejuaraan, benar-benar kalah, dan dia kalah telak. Itu sangat tragis, kesenjangan antara kekuatan tempur kedua belah pihak terlalu besar. Ketika pria tua berpakaian putih yang duduk di kursi melihat Xia Ping menang, matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan secercah cahaya. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ada jejak kegembiraan di kedalaman muridnya. Tapi dia masih menahannya dan berkata, Xia Ping ini, setelah upacara penghargaan, aku ingin melihatnya secara langsung. Apa? Banyak tembakan besar terkejut. Mereka semua tercengang, Penatua Fang sebenarnya ingin melihat anak ini. Mungkinkah dia menyukai potensi orang ini dan ingin merekrutnya? Tetapi memikirkannya, bahkan jika Qin Muyang sangat kuat, dia dipromosikan ke alam prajurit bela diri pada usia 18 tahun. Dia adalah seorang jenius yang langka dalam 10 tahun. Sebelum Xia Ping muncul, dia adalah orang nomor satu yang memang pantas. Tapi Qin Muyang kalah, kalah dari Xia Ping, yang berada di surga seni bela diri ke-9, dan kalah dengan sangat menyedihkan. Ketika keduanya dibandingkan, Anda akan tahu mana yang lebih potensial. Jika Qin Muyang adalah seorang jenius yang langka dalam 10 tahun, maka Xia Ping ini diperkirakan adalah monster yang tiada taranya. Terkadang hal yang paling mengerikan adalah membandingkan. Banyak hal yang tidak berharga jika dibandingkan. Berengsek. Wali kota Qin Fei sangat tidak rela. Jika Xia Ping tidak muncul, putranya mungkin disukai oleh Penatua Fang. Sekarang Xia Ping yang keji ini merampok kesempatan ini. Bagaimana dia bisa rela? Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, bahkan dendam. Karena begitu Xia Ping ini diundang oleh Penatua Fang dan bergabung dengan organisasi seni bela diri tempat Penatua Fang berada, saya khawatir Xia Ping akan terbang ke langit pada saat itu. Dia, wali kota-kota Tian Sui, hanya bisa melihat ke atas dan bahkan membungko padanya. Anak ini kaya. Mencapai langit dalam satu langkah, ini mencapai langit dalam satu langkah. Yang disebut ikan mas melompati gerbang naga membicarakan hal semacam ini. Sekelompok tembakan besar tingkat tinggi dari kota Tian Sui memandang Xia Ping dilayar dengan iri dan cemburu. Tidak ada keraguan bahwa tidak peduli seperti apa sosok kecil Xia Ping sebelumnya, begitu dia disukai oleh Penatua Fang, dia akan menjadi seseorang yang tidak mampu mereka sakiti di masa depan. Namun, mereka juga mengakui bahwa meskipun Penatua Fang tidak menyukai Xia Ping, diperkirakan organisasi seni bela diri yang kuat lainnya akan menyukainya. Lagipula, dia bisa mengalahkan seorang seniman bela diri di alam prajurit bela diri. Kecerdasan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak organisasi bersemangat dan buru-buru mengundangnya. 159. Saat ini, di rumah. Pastor Xia Cuan Liu dan ibu Huang Lansin juga melihat adegan kemenangan Xia Ping. Mereka sangat terkejut hingga hampir melompat dari sofa dan sangat bersemangat. Haha, dia menang, anakku menang. Xia Cuan Liu bangga, saya tidak berharap putra saya memenangkan kompetisi pertarungan sekolah menengah. Sekarang saya ingin melihat siapa yang dapat memandang rendah saya. Meskipun aku tidak bisa, anakku bisa. Huang Lansin juga sangat senang, menjanjikan, anak saya sangat menjanjikan. Dia tahu seberapa tinggi nilai kompetisi pertarungan sekolah menengah ini, dan juara dari setiap sesi pasti akan diterima di Universitas Yan Huang. Tidak ada keraguan bahwa putranya akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Ngomong-ngomong, aku harus menelepon kerabat dan teman-temanku. Jika ada hal-hal yang membahagiakan, kita bisa membaginya. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Xia Cuan menunjukkan senyum berbahaya. Huang Lansin terdiam, di mana dia ingin berbagi. Dia jelas ingin pamer. Namun, tidak banyak hal dalam hidup yang bisa Anda banggakan. Apa gunanya pamer? Apa gunanya bangga? Lebih baik bahagia. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Editor Mengfei dari Pingwin juga memperhatikan Xia Ping sepanjang waktu. Bagaimanapun, ini adalah novelis hebat baru yang baru-baru ini muncul di situs web mereka, dan dia berencana untuk segera meluncurkan serial TV. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Tidak, guru serigala berhati hitam terlalu kuat. Tidak hanya dia pandai menulis novel, tetapi bahkan kultivasi seni bela dirinya sangat menakjubkan. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Mengfei memperhatikan berita kemenangan Xia Ping dan menghela nafas dengan emosi. Inilah yang disebut penguasaan pena dan pedang. Dengan bunyi bip, permintaan komunikasi video terhubung. Itu adalah Direktur Wang Da Cui. Begitu terhubung, Mengfei segera mendengar suara keras Wang Da Cui, berteriak, Mengfei, tahukah kamu? Xia Ping benar-benar memenangkan kejuaraan kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui. Dia benar-benar memenangkan kejuaraan. Ya Tuhan, ini melawan langit. Dia sangat bersemangat. Kamu belum menghubungiku selama beberapa hari, dan sekarang kamu tiba-tiba menghubungiku. Bukan untuk memberitahuku tentang ini, kan? Mengfei sudah lama mengetahui karakter temannya dan tidak berbasa-basi dengannya. Wang Da Cui tertawa dan berkata, Mengfei, Anda mengenal saya dengan baik. Serial TV 10 episode telah difilmkan. Ini akan selesai dalam beberapa hari, dan akan segera ada di situs web video. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Bagaimanapun, ini adalah mahakaryanya, dan dia tidak boleh gagal. Jika dia gagal kali ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Anda menghubungi saya untuk publisitas. Mengfei segera tahu apa yang dipikirkan temannya. Wang Da Cui terkekeh dan berkata, Itu benar, ini untuk publisitas. Terlebih lagi, saya hemat kali ini. Saya hanya memiliki sisa 1 juta dari 5 juta biaya produksi. Saya dapat menggunakannya untuk publisitas. Sudut mulut Mengfei bergedut. Biaya produksi tiap episodenya pun sudah terbilang lusuh, namun gendut ini justru mampu menghemat sejuta. Seberapa pelit dia, Tuhan tahu berapa banyak karyawan yang telah diperas dari uang hasil jerih payah mereka. Namun, dia terlalu malas untuk peduli bagaimana pihak lain melakukannya. Dia bertanya langsung, Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mengiklankannya. He he, tipu muslihat terbesar dari serial TV ini tentu saja penulis baru, Black-Harted Wolf. Saya kira banyak orang di internet yang penasaran dengan identitasnya. Dan kali ini dia juga memenangkan kejuaraan kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui. Mata Wang Da Cui berbinar. Seorang siswa sekolah menengah, juara kompetisi pertarungan, siswa top dengan prestasi akademik yang luar biasa, sebenarnya adalah penulis novel erotis. Saya tidak tahu berapa banyak bola mata orang yang akan terkejut jika ini terungkap. Tidak ada keraguan bahwa berita ini pasti akan mengejutkan seluruh internet. Dia penuh percaya diri. Lagi pula, dia sudah menjadi veteran dalam hal-hal yang menghebohkan. Mengfei terdiam dan menatap Wang Da Cui. Haruskah kita bertanya pada guru serigala berhati hitam tentang ini? Mungkin dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jangan khawatir, dia pasti akan setuju. Wang Da Cui tidak peduli. Lagi pula, dia telah menginvestasikan 5 juta dolar federal. Saya rasa dia tidak ingin kehilangan segalanya untuk serial TV-nya. Singkatnya, serahkan masalah ini kepada saya. Saya berjanji akan baik-baik saja. Dengan sekejap, dia menutup panggilan video. Sudut mulut Mengfei berkedut. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia selalu merasa bahwa lemak sialan ini tidak bisa diandalkan. Dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan di masa depan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Saat ini, di ruang tamu vila keluarga Zou, TV menyala. Zou Kuan menatap Xiaoping di TV, matanya menunjukkan warna yang sangat suram, menunjukkan niat membunuh yang samar. Dan saat ini, ada 4 atau 5 pria berbaju hitam berdiri di belakangnya. Bos, sesuai instruksi Anda, kami pergi untuk menyelidiki Xiaoping ini. Seorang pria berbaju hitam segera berkata, memang, Xiaoping ini sangat aneh. Jelas, 2 bulan lalu, anak ini hanya berada di lapisan ketiga seni bela diri, tetapi sekarang dia telah dipromosikan ke lapisan seni bela diri surgawi ke-9. Situasi ini terlalu aneh, dan kecepatan perkembangannya terlalu luar biasa. Jika dia tidak menyembunyikan basis kultifasinya, maka dia pasti mengalami petualangan yang luar biasa. Wajahnya sangat serius. Dan aku juga menyelidiki sebelumnya. Dia pernah memiliki konflik dengan Zou Tayan di sekolah. Anak inilah yang mengirim Zou Tayan ke rumah sakit dengan pukulan. Pria lain berbaju hitam juga membuka mulutnya, karena itu, adik laki-laki bos Zou Ding tampaknya marah, dan dia juga mengirim beberapa orang elit untuk berurusan dengan keluarga Xia Ping. Meskipun ibu Xia Ping berhasil dikirim ke rumah sakit, pembunuh yang memukul orang menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia benar-benar menghilang dari dunia ini, dan tidak ada jejak sama sekali. Bahkan ada beberapa pria elit yang pergi untuk berurusan dengan Xia Ping, tetapi mereka juga menghilang tanpa jejak. Dan malam itu, vila ini meledak, dan Zou Tayan serta Zou Ding juga tewas di tempat. Ada banyak raguan dalam hal ini yang perlu ditelusuri. Mendengar ini, mata Zou Kuan menunjukkan cahaya dingin, maksudmu, kematian saudara laki-lakiku dan putra saudara laki-lakiku mungkin dilakukan oleh anak ini. Mungkin bukan anak ini yang melakukannya, tapi itu benar-benar tidak bisa lepas dari hubungan. Lagi pula, bagaimana bisa begitu kebetulan? Baru saja dikirim untuk berurusan dengan keluarga Xia Ping, tapi keluarga Zou Ding tiba-tiba meninggal tanpa peringatan. Salah satu pria berbaju hitam mencibir, anak ini pasti telah menjadi murid dari seorang guru yang kuat, dan meminta guru yang kuat itu untuk mendukungnya, jadi dia meminta guru yang kuat itu untuk membunuh keluarga Zou Ding. Bos, jika anak ini memiliki pendukung, saya khawatir kita tidak bisa bertindak sembarangan. Pria lain berbaju hitam berkata dengan hati-hati. Untuk dapat membunuh keluarga Zou Ding tanpa suara, dan bahkan polisi pun tidak dapat menemukan jejaknya, kemampuan semacam ini terlalu menakutkan. Tidak bisa bertindak sembarangan. Kau membunuh adikku, dan kau bilang kita tidak bisa bertindak. Zou Kuan berteriak dengan marah, saya tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, dia berani membunuh murid saya, saya akan melawannya sampai mati. Kalian, awasi keluarga Xia Ping. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah dengan anak ini, bunuh dia. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan, aku akan melakukannya sendiri. 160. Saat ini, di atas ring. Hah. Mata Xia Ping berkilat, dan sistem berbunyi, Selamat kepada Tuan Rumah, Anda telah menarik banyak kebencian, dan sekarang Anda telah mengumpulkan 100 ribu poin kebencian. Otoritas sistem telah ditingkatkan, dan otoritas telah ditingkatkan. Peningkatan otoritas. Apa artinya ini? Tanya Xia Ping, sangat ingin tahu. Meskipun dia sangat senang telah memperoleh 100 ribu poin kebencian, dia lebih penasaran dengan otoritas sistem. Sistem menjawab, setiap kali otoritas ditingkatkan, lebih banyak fungsi sistem dapat dibuka. Tuan Rumah telah mengumpulkan 100 ribu poin kebencian, memicu kondisi untuk peningkatan otoritas sistem. Lain kali Anda ingin meningkatkan otoritas, Anda harus mengumpulkan 1 juta poin kebencian. Menarik, apa fungsi peningkatan otoritas ini? Xia Ping ingin mengetahui hal ini. Sistem mengatakan, setelah peningkatan otoritas, Tuan Rumah dapat melacak setiap musuh yang membenci Tuan Rumah, dan bahkan menggunakan poin kebencian untuk mengetahui informasi dasar musuh dan lokasi spesifik. Apa? Xia Ping kaget dan langsung gembira. Otoritas ini sangat bermanfaat baginya. Bahkan jika dia tahu bahwa seseorang memiliki niat membunuh terhadapnya, dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Bahkan jika seseorang ingin membalasnya, dia tidak dapat menemukan musuh, dan dia hanya bisa menunggu pihak lain bergerak. Tetapi dengan otoritas ini, hal-hal seperti yang terjadi pada Zouta yang terakhir kali tidak akan pernah terjadi. Dia benar-benar bisa mengambil tindakan pencegahan dan membunuh musuh sepenuhnya. Tuan Rumah, seseorang baru saja memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Tuan Rumah, apakah kamu ingin menggunakan poin kebencian untuk mengerti? Suara metalik dari sistem keluar. Kamu membutuhkan seribu poin kebencian. Niat membunuh yang kuat, siapa ini? Mata Xiaoping berkilat, dan dia secara naluriah merasa sedikit tidak nyaman, dan segera berkata, habiskan segera. Lagi pula, seribu poin kebencian tidak banyak untuknya. Ya, Tuan Rumah, kata sistem. Dengan keras, tiba-tiba, sistem segera mengirimkan arus hangat, dan segera gambaran yang jelas muncul di benak Xiaoping. Itu adalah adegan ketika Zhou Kuan memiliki niat membunuh terhadapnya di ruang tamu villa di kejauhan. Gambar ini adalah momen ketika sistem menangkap niat membunuh musuh. Meski waktunya sangat singkat, cukup untuk memahami sebagian besar informasi tentang pihak lain. Paman Zhou Tayan, kakak laki-laki Zhou Ding, Zhou Kuan. Dia menemukan petunjuk dan ingin menemukanku untuk balas dendam. Xiaoping tidak bisa menahan tinjunya, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia ingat dengan jelas adegan di mana ibunya ditabrak mobil dan dikirim ke rumah sakit. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tidak peduli siapa yang ingin menyakiti keluarganya, mereka harus membayar harganya. Tuan rumah, musuh memiliki kekuatan surga pertama dari alam seniman bela diri. Dia memiliki banyak antek dan levelnya berbahaya. Kata sistem. Zhou Kuan ini harus mati. Xiaoping tahu bahwa Zhou Kuan adalah sosok yang sangat berbahaya di dunia bawah. Dia seperti ular berbisa, ganas dan tanpa ampun. Dia bahkan lebih kejam dari Zhou Ding. Tidak ada cara untuk berdebat dengan karakter dunia bawah seperti itu, dan pihak lain pasti tidak akan berunding denganmu. Satu-satunya cara adalah membunuh, membunuh sampai pihak lain ketakutan, lalu memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Baru setelah itu bisa berakhir. Ketika upacara penghargaan selesai, aku akan membunuhnya. Mata Xiaoping berkilat dengan cahaya dingin, tapi dia tidak menunjukkannya. Niat membunuh di hatinya sedang menyeduh, tapi dia tidak menunjukkannya. Karena upacara penghargaan akan segera dimulai, dia tidak bisa langsung pergi. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Untungnya, upacara penghargaan tidak memakan waktu terlalu lama. Dia hanya berdiri di podium, menerima piala juara, dan membiarkan beberapa reporter mengambil gambar. Namun, runner upkin mu yang tidak datang. Sebaliknya, sekolah menengah pertama menemukan siswa lain untuk menerima penghargaan atas namanya. Dikatakan bahwa dia masih dalam perawatan darurat dan tidak bisa hadir. Meskipun siswa di sekitarnya tidak yakin bahwa Xiaoping memenangkan kejuaraan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah lebih dari satu jam, upacara penghargaan akhirnya berakhir. Xiaoping berencana untuk pergi. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam segera muncul dan menghentikan Xiaoping. Dia berkata, Tuan Xia, Orang besar ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Orang besar ingin bertemu denganku. Xiaoping menatap pria berbaju hitam itu. Dia bisa merasakan aura yang kuat datang darinya. Itu jauh melampaui alam seniman bela diri, seolah-olah dia telah mencapai alam yang lebih tinggi. Kekuatan seni bela dirinya sangat menakutkan. Ya, pria berpakaian hitam itu tersenyum. Ini adalah peluang besar. Begitu Anda memanfaatkannya, akan ada keuntungan yang tak ada habisnya. Saya kira semua keluarga di kota Tiansui sangat ingin mendapatkannya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jantung Xiaoping berdetak kencang. Dia menggunakan sistem untuk merasakan bahwa pria itu tidak memiliki niat jahat, juga tidak memiliki niat membunuh. Yang ada hanyalah keramahan. Itu mungkin bukan jebakan. Oke, kamu yang memimpin. Xiaoping langsung setuju. Dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Zhou Kuan. Dia ingin melihat siapa yang disebut jagoan ini duluan. Suara mendesing. Segera, mereka datang ke sebuah gedung di belakang stadion. Itu dijaga ketat. Banyak petugas polisi menjaga tempat ini, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Keduanya langsung pergi ke aula di lantai dua. Aula itu luas, seolah-olah itu adalah ruang pelatihan. Di aula, ada seorang lelaki tua berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di belakangnya ada empat atau lima pria berbaju hitam. Xiaoping langsung bisa merasakan bahwa aura lelaki tua berbaju putih itu sangat tidak biasa. Tampaknya ditutupi oleh lapisan energi khusus, seolah-olah selaras dengan alam. Dia tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan alam dan sangat kuat. Kamu akhirnya di sini. Pria tua berbaju putih itu tersenyum pada Xiaoping dan berkata, Ayo, pukul aku. Apa? Mendengar ini, Xiaoping benar-benar tercengang. Apakah orang tua ini gila? Mengapa dia meminta orang untuk memukulnya? Apa dia mencoba memerasnya? Tuan Xia, jangan khawatir. Jika penatua Fang meminta Anda untuk melakukannya, lakukan saja. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu jauh dari mampu melukai sehelai rambut tetua Fang sekalipun. Pria berbaju hitam di sebelahnya tertawa. Mendengar ini, Xiaoping langsung merasa lega. Dia memantapkan kudanya dan meninju lelaki tua berbaju putih itu. Tinju naga, naga ilahi menuju laut. Dengan pukulan, sepertinya ada raungan naga di kehampaan. Udara terdistorsi dan ki bergetar. Kekuatan yang sangat ganas meletus. Kekuatan puluhan ribu kilogram tiba-tiba meledak. Pupil pria berbaju hitam di sebelahnya menyusut. Mereka diam-diam kagum. Meskipun mereka melihat pertempuran anak ini di layar, mereka baru menyadari bahwa itu lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan ketika mereka melihatnya dari dekat. Dengan hanya pukulan seperti ini, seorang ahli biasa di surga pertama alam seniman bela diri mungkin bukan tandingannya. Waktu yang tepat. Pria tua berbaju putih itu tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut menamparkan telapak tangannya ke arah Tinju Xiaoping. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan serangkaian ledakan. Ola berguncang. Apa? Selamat menikmati. Selamat menikmati.